Hah? Kameranya udah nyala ya? Oh! Selamat datang di Coci TV! Konten reaction berita viral dari sudut pandang orang Caya! Hey, apa kabar nih, braai? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Apalagi khususnya warga Jakarta Polusi lagi gila-gilanya, lagi parah-parahnya Ini kalau bisa ya saran aja Kurangin pakai kendaraan pribadi lah Apalagi motor yang kenal potnya nyakitin telinga Yang kayak gitu, aduh Itu bukan cuma polusi udara tapi polusi suara juga Oke, kita akan melihat berita-berita absurd Kagak ada bridging-bridging ya, kampret Udah gak usah pakai bridging-bridgingnya lah ya Pokoknya udah pada tau lah ini konten apaan ya Nah, kita akan melihat nih berita-berita viral Apa aja berita absurd apa aja yang terjadi belakangan ini Langsung aja ya, tanpa banyak bacot Oke, sikat! Berita pertama Kasir toko di Malang tak mempan di gendam WNA Nah, gegara tak bisa bahasa Inggris Kasir toko di Malang tak mempan di gendam warga negara asing Pegawai tersebut tak mempan di gendam Karena diduga tak paham bahasa Inggris yang diucapkan WNA tersebut Kocak sih Gue membayangkan situasinya seperti ini ya Hey, kosher boy Look at my eyes Hah? Pop eyes Look at my eyes Hah? Nanas Watermelon Gede banget Itu sekali manggap badan gue masuk semua kali tuh Gila Itu harimauunya lagi Ah, kawas gigit Anjir It's literally boya darat, bray Yang kayak gini biasanya gak gigit sih Tapi biasanya mereka suka ngomong Aku cuma nyaman sama kamu Aku janji gak akan ninggalin kamu Aksi ibu-ibu yang menyerobot atrian di SPBU viral di TikTok Bukan karena kelakuannya yang seerak hati menyerobot Namun juga tindakan petugas SPBU yang justru tidak melayani si ibu tersebut Naikkan gaji si abang SPBU Naikkan gaji dia Keren loh bang Emang harus giniin nih sih, nyerobot-nyerobot nih Maksudnya dilayanin biar kapok gitu loh Ia lalu menyindir si ibu dengan mengatakan Ini ibunya nih Saat tiba giliran pemilik akun Si ibu tetap tidak mau pindah Sampai akhirnya petugas SPBU Memintanya untuk bergeser Dan memilih Mendahulukan kendaraan si pemilik akun Semangat saya ibu diminta untuk mendorong motornya ke arah bagian depan Yang begini bukan cuma ada di pembensin Di minimarket Banyak Belanjaan saya cuma sedikit boleh ya duluan Anda belanja tusuk gigi satu biji pun Harus ngantri bu Eh setau gue ya Bebek aja ngantri loh Buset maling pager Anda sedang menyaksikan tutorial menyusahkan diri sendiri Mamam loh mamam Itu baru nyolong pager rumah Kalau nyolong pager istana negara Bah Repot Ada 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 Ngeri jatuh dah Bahaya tuh kalau ada Sergio Ramos Bisa di sledding Sergio Ramos kan Nggak bisa ngeliat orang lari dikit Bawaannya mau nge-ledding Nah Kenapain ya Di sebelahnya nggak ada mesjid emang tuh Ya nggak kelihatan sih tapi nggak tahu Di sana mungkin ada mesjid pak Kalau dicari gitu Setau gua sholat bisa dimana aja Asalkan tempatnya bersih Ya tapi nggak di jalan raya juga sih Tapi ini gua nggak tahu ya Ini beneran kejadian Apa cuma buat konten aja Supaya viral Kenapa sepatunya diangkat? Lanjir lah Kenapa sepatunya diangkat? Kalau ngangkat paku bumi berat mas Ini adalah lanjutan ini Ini kenapa sih pak ini? Banjir Woi 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 Nenek-nenek jadi keeper juga tahu Itu lagi banjir Bukan lagi ikutan benteng Takeshi Next Pria ini habiskan 232 juta Untuk renovasi rumah pacar Setelah jadi diselengkuhi Ufff sakit Kisah cinta pria asal Malaysia Bernama Swan Play Bikin nyesek hati Swan diselengkuhi sang kekasih Usai menghabiskan uang 70 ribu ringgit Atau sekitar 232 juta rupiah Untuk merenovasi tempat pujaan hatinya itu Seharga mobil Avanza bray Awalnya pacar Swan membeli sebuah unit di kondominium Lalu ingin direnovasi Agar terlihat lebih estetik dan indah Ditambahin tanaman rambat Ubi jalar gitu kali ya Mungkin Saat roses renovasi berlangsung Sang pacar kehabisan uang Swan yang mengetahui hal itu Langsung memutuskan untuk membantu Dengan membayar biaya renovasi Bukannya hubungan semakin mesra Swan justru mendapati pacarnya selingkuh Usai renovasi rumah itu selesai Sakit Tapi Tidak berdarah Lu udah ngeluarin 200 juta nih Buat cewek lu Selingkuh Oh tai Heboh Gerobak dituban jalan sendiri Saat malam hari Tanpa pengemudi Warga sekitar Sudah biasa Media sosial dikagetkan dengan video Gerobak dituban jalan sendiri Tanpa ada yang menariknya di malam hari Gerobak tersebut melaju di tengah kondisi jalan yang sepi Dan minim pencahayaan Lantaran sudah begitu malam Namun saat didekati oleh pria yang merekam Gerobak tersebut ternyata tak terlihat dikemudikan oleh siapapun Ini nih videonya nih Kita tonton ya Ada lanjutannya nih Warga di sekitar kecamatan Bangilan Memang mengakui hal itu kerap terjadi Dan biasa dijumpai secara langsung Sudah sejak cukup lama Situ Ngeliat gerobak jalan sendiri udah biasa Kalau saya ngeliat begituan Dengkul geter Selanjutnya Bohlam tersangkut di mulut pria ini Saat coba tantangan konyol online Hmm apalagi nih Seorang pria asal China Mendatangi ruang gawat darurat Sebuah rumah sakit di Zhejiang Dengan bagian bawah bohlam terperangkap di mulutnya Jadi kan bohlam ada yang bagian atas Yang gede tuh palanya Yang mengerucut bawahnya Nah itu pantatnya itu yang masuk ke mulut dia Tentang alasan mengapa Dia memasukkan bohlam lampu ke mulutnya Pada awalnya pria paruh bayah itu Dengan santai Mengatakan bahwa dia melihat Seseorang melakukannya dalam video online Dan ingin melihat Apakah dia juga bisa melakukannya Absurd Sangat absurd Bapak ini sangat absurd Gue gak tau ya apa yang ada di pikiran dia Ketika memutuskan untuk menelan tubuh bohlam Mungkin dia mikir Lambungnya butuh penerangan Karena gelap Kuncorokunss Namu panggilannya kunss Kesukaannya kayak gue Ada makan mie goreng Pake telur Pertanyaannya itu mie-nya dibikinin Apa dia bikin sendiri Si kambingnya Indomie goreng emang gak pernah salah sih Pake telur Pake keju Pake kornet Bikinin domi dulu kali ya Horor Ada warung makan khusus makhluk halus di Yogyakarta Sudah eksis 30 tahun Di kota Yogyakarta Ada warung khusus menyediakan menu makanan untuk makhluk halus Ya namanya memang warung makan roh halus Letaknya di jalan R.E. Martadinata Kecamatan Urobrajan Menu makanan buat makhluk gaib Yang dijual di warung tersebut adalah Bermacam-macam bunga Mulai dari bunga setaman Seripah Macan kerah Hingga sabetan Sabetan itu biasanya kalau Abis nempatin rumah baru gitu ya Selamatkan Selamatkan Lanjut Warung yang telah ada sejak 30 tahun silam Ini kini diteruskan oleh generasi keduanya Triwaryanti Menurut warianti Bukan hanya manusia dan binatang yang butuh makan Namun makhluk halus juga Gue ga tau ya Makhluk halus itu makan juga kayak manusia Kayak kita atau engga Tapi yang pasti Selama gue hidup Gue belum pernah ngeliat Di atas pohon Kuntilanak lagi makan nasi bungkus Ada orang lewat Makan bang So gitu aja Video untuk kali ini Berita-berita viral untuk kali ini Terima kasih ya sudah menonton ya Semoga terhibur Jadi bahan untuk Gabut gitu kali ya mungkin Sekali lagi terima kasih sudah menonton Jangan lupa dong Pencet tombol jempol nungging Jangan lupa subscribe juga dong Kakak Abang Semuanya Sekali lagi terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di konten Cocitv berikutnya Ciao Ciao